Oke, ini mobil Sienta tahun 2017, rakitan Maret 2017, pembelian bulan 7. Gue mencoba review setelah 4 bulan dipakainya, ini manual, 1500 cc, dual VVTi, warna putih, super white, sama seperti Fortuner, warna putihnya itu benar-benar putih, ini gue beli kenapa? karena melihat bentuk depannya, unik ya, bisa dibilang jelek tapi menarik bagi gue sendiri. gue coba review, ini lampu depannya, kalau versi V, itu masih bohlam halogen biasa, tapi ada ProG-nya, orang banyak mengubah ini jadi pakai HID, tapi gue masih yang kuning sih, masih basic banget ini semua mobil, masih standar. ini ada fog lampnya, kekurangannya ini lampunya kurang terang, jadi kalau malam itu orang banyak yang mengganti fog lamp, lampunya dengan warna putih, kalau versi Q-nya yang paling tinggi itu sudah pakai LED warna putih, ini dia ada garis LED-nya, berbentuk seperti boomerang, dan itu keren, sayangnya Q tidak ada manualnya, ini kuncinya, dia berbentuk keyless, oke, gue selalu nempatinnya itu di sini, sama SNK, biar nyatu, oke, kayak gitu, kalau smart key ini, kita hanya mengantongin kunci, tangan tidak ada, tinggal masukkan di sini, sudah terbuka, untuk nutupnya, tinggal tekan ini, ini salah satu teknologi yang menurut gue di Sienda itu yang menonjol, oke, dalamannya seperti ini, oke, gue memakainya 3914 km, lebih sering dipakai untuk keluar kota, ini versi manual, karena di kota Bandung harus ada tong sampah, ada tisu, ada juga yang bermasalah dengan head unitnya itu yang, kalau kayak di jalanan Jakarta itu kan ada nyambungan jalan tuh ya, jadi suka tek, bunyi kalau kita terlalu kencang, jadi itu salah satu permasalahannya, kedua, mobil ini, kadang ada suara aneh-anehnya juga, kayak plastik, ngadu plastik, tapi, bikin nggak enak kalau di, kalau kita lagi menendarah, nah, saya tuh ngeantisipasinya seperti itu, ngeganjal, diganjal, ini dia diganjal seperti ini, ada, itu, kalau saya bagian sini, nah, ini banyak kapnya, tempat penyimpanan, banyak yang jadiin tempat penyimpanan doang di sini, dan di sini tempat kuncinya, harusnya seperti ini, yang di sini, tuh, tapi saya sih biasanya kantongin, karena kalau kejadian apa-apa, kunci mobil itu tetap di kantong gitu, jangan pernah di dompet juga, lebih baik di kantong, kalau di dompet, kalau di tas, itu kan bisa jadi, kita sekitar di jambret, nah, kunci mobil ya, sehingga kan, bakal repot ya, nah, ini double blower, untuk versi V nya, ini, seat belt nya, belum ada, armrest, nah, ini V MT, gue coba untuk, ngebahas ini, ini mobil, seperti biasa ya, mobil zaman sekarang, kalau mau nyalain tuh, harus tekan kopling, nah, ini, 6 speed, bayangkan, sebuah mobil MPV, 6 kecepatan, 6 kecepatan, itu kalau di tol, tinggal modal nekat, apa enggak, itu bisa sampai 140, 150, dan itu masih stabil, oke, ini, ini versi, R nya tuh, unik, dia tuh di depan, tuh, nah, caranya, kita tekan kopling, ya, seperti biasa, terus, diangkat, baru di ujungin, nah, seperti itu, oke, jadi dia diangkat dulu, ini, diangkat, nah, kalau mau pindahin, juga diangkat, pindahin enggak, tinggal di gini aja, tapi, kalau mau dimasukin mundur, kita harus tekan, jadi, di posisi netral, kita tarik, mentokin, tuh, nah, kalau ini tinggal, tekan kopling, masukin gigi satu, satu, kalau miskin gigi satu, jangan pernah nekan kopling nya, jangan pernah nekan, tarik ini, ini, ini ada, cincin ya, ini, ditarik, satu, dua, tiga, empat, lima, itu kita harus ke kanan, lima, enam, sip, jadi, ini mobil, kalau di tol, sangat, 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 sangat kenceng, mobil si, MPV, ibu-ibu punya, yang biasanya untuk, jemput anak, tapi kenceng banget, oke, nah, dia ini, power sliding door, kita bisa on, ini, posisi mati, kalau dia mati, jadi posisi on, seperti ini, oke, nah, tinggal kita tarik, oke, itu posisi on, coba kita matiin, ini biasa aja, nah, kalau kita ini, nah, dia itu uniknya seperti ini, nah, itu belum ditutup kenceng kan, tinggal kita gini, ini, tuh, dia ngisap sendiri, salah satu kelebihannya, berikutnya, kalau dari remote, kalau ini kita iniin, nah, orang banyak permasalahannya itu adalah, mereka menekannya cuma sekali, ini kanan kan, ini tekan sekali nggak akan nyala, harus tekan lama, maaf ini belum dinyalain, harus tekan lama, tuh, oke, tutupnya, lama lagi, oke, oke, seperti itu, ini power, emang pintu-pintu geser gini keren, jalanan nggak terlalu lebar juga bagus, tapi permasalahannya, perawatannya ekstra, oke, kita matiin aja, gue lebih suka dimatiin sih, terus, berikutnya, udah banyak yang nge-review ya, sebenarnya lebih cocoknya, ini 6 penumpang, karena di tengah itu, kalau buat orang-orang dewasa, cukup, cukupnya untuk, 2 orang, joknya warna coklat, kalau menurut gue, cepat kotor, gue lebih suka yang warna hitam ya, tapi masalahnya, yang putih, tidak ada yang hitam, yang hitam-untutnya, versi G, dan E, ada seat beltnya banyak, AC double blower, nah, gue ganti karpetnya, jadi pakai karpet, yang berbuat tekstur mie ya, nah ini bisa diginiin, bisa di, bisa dimasukin kesini, mungkin udah banyak yang review ya, menurut gue sih, sudah banyak yang review, mungkin gue nge-review yang, yang belum, kaca-kaca, plastiknya ini, anehnya itu, dia nggak penuh, nggak, nggak bagus ya, nih, cruel-cruel gini, aduh, salah satu kekurangannya, untuk ke kedepan, ini lumayan, jadi, sangking kedapnya itu, kita pengen, tidak ada suara, sesuatu apapun, dari mobil ini sendiri, terus ada lagi yang, agak sedikit tidak enak tuh, hujan, bener-bener, plat ini tipis, jadi, menurut gue, aduh, ini mobil, mahal, teknologinya, bagus, tapi, plat atasnya itu nggak bagus, door trimnya jelek, nah, ada lagi yang, permasalahannya itu, mesinnya, banyak yang diganti, ini, akan diganti ya, ditambahin, ini, 1500 cc, ini bisa dibuka, oke, sebenarnya, air intake nya itu, cuma sampai di sini, ini, nah, ini adalah tambahan, ini banyak, pemakai si entai itu, ditambahin, jadi, jadi, masaan, di desain, udaranya itu, ngambil dari mesin, jadi panas kan, nah, banyak kan, pengguna itu, menggunakan ini, air intake nya soluna, jadi, gue sendiri pribadi, merasakan perbedaannya, jadi, kalau, kita ngegas itu, kalau nggak pakai, dia itu lemot, kayak ada jedah waktunya, sedangkan kalau udah pakai, ini mobil benar-benar, padat tenaganya, dan, itu membuat, ini mobil siap, untuk, di jalanan lah, nggak lemot lah, oke, ini, gue masang sendiri, banyak juga yang masang sendiri, banyak juga yang, di grup nya itu, banyak yang, dipasangin juga, banyak sih, review yang, mau gue jelasin, tentang mobil ini, ini, gue udah pakai 4 bulan, awal-awal, ditanjakan, karena gue masih, belum, terlalu tahu, mengenai mobil ini, ini mobil, kehilangan tenaga, ditanjakan, di Y2, kehilangan tenaga, ternyata, setelah dipahami, ini mobil, gila, emang, gasnya itu, harus di, tekan aja, nggak perlu khawatir, loncat, nggak perlu khawatir, karena dia, gasnya itu, sistemnya, pakai, ini ya, kabel ya, jadinya, bukan kabel, elektrik lah, gasnya, gasnya, terus, udah, empat-empatnya, cakram, ringnya, ring 16, ini, ring 16, Turanza, ini, bisa kecepatannya, 200 km per jam, maksimum, untuk ban ini, tapi, cukup, anehnya, ban mobil ini, ini, itu, dia banyak, kopongnya, jadi, seperti, nggak pas, antara, ban dengan mobil, kayak ban cacing, ini, kita review, review yang lain, ini, gue tutup lagi, oke, mesin, sudah, belakang, ini, tidak ada, tombol, pembukanya, di depan, sekarang, dia ada, sistem, seperti ini, dia ada, seperti itu, oke, ini, tidak ada, belakangnya, menurut gue sih, ini, mobil nggak gede, mobil kecil, jadi, orang-orang yang, ingin, ngebatasi penumpangnya, pakai ini, ya, gue suka mobil ini, kecil, sedikit, agak jarang, di jalanan, terus, ya, sliding door, dan ini, jdm, bentuknya jdm, oke, mungkin ada pertanyaan, atau tambah, atau, kritik, atau saran, bisa, komen di bawah, subscribe, dan like, nanti gue bakal nge-review, review lagi, tentang mobil ini, selama gue berjalan, selama gue udah pakai 4 bulan, dia ada sensornya, sensor belakang, tapi nggak ada sensor depan, head unitnya udah bagus, touch screen, suaranya lumayan, ada defogger, ya, kalau untuk harga, setelah diskon, ini mobil sangat-sangat worth it, dibelinya, tapi ya itu, build quality, untuk atapnya itu, yang menurut gue, enggak banget gitu, oke, terima kasih, ini, dan ada danya, kebanyakan, kebanyakan,